Puluhan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau menangis bersama mendengar fonis dekanonaktifisip Syafri Harto. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan fonis bebas terhadap Syafri. Ia dinyatakan tidak terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial L. Wajah Syafri tampak cerah, usai fonis bebas dibacakan Hakim. Pengacaranya juga tampak hadir secara virtual saat sidang fonis dibacakan. Hakim memerintahkan agar Syafri segera dibebaskan dari tahanan dan nama baiknya harus dipulihkan. Fonis ini jauh dari harapan. Padahal sebelumnya, jaksa menuntut Syafri tiga tahun penjara. Kasus ini menjadi sorotan publik karena viral di media sosial. L menceritakan kejadian yang dialaminya ke Instagram. Kasus ini terus bergulir hingga Syafri dijadikan tersangka dan ditahan. Dalam persidangan, ia selalu menyangkal telah berbuat tidak senonoh ke korban. Jaksa akan mengajukan kasasi setelah menerima salinan putusan lengkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton